Beruang SLJU, Sin Leong, Jilib 3. Memang terdapat kesulitan yang tidak kecil buat boli yang cincin dan pulsan cincin. Pedang mereka berukuran panjang, dengan begitu huting mereka yang berukuran lebih pendek dari pedang mereka, jadi selalu gagal mencapai sasaran yang mereka kehendaki. Li Suhon yang menyaksikan dari jarak tiga tombak lebih, merasakan berkesiuran angin dari meluncurnya kedua tubuh Tojin itu, yang tetap melayang-layang terapung di tengah udara. Betapa kagumnya Li Suhon, sehingga ia memuji tidak hentinya. Kepandaian yang telah diperlihatkan oleh Sang Cheng Sian Su memang menakjubkan, dan menurut Li Suhon mungkin hanya gurunya, yaitu Bu Siang Sian Su yang dapat menandinginya. Sang Cheng Sian Su rupanya menganggap bahwa telah cukup mempermainkan kedua Tojin itu karena setelah memutar tubuh kedua Tojin itu beberapa saat lamanya pula, tahu-tahu Sang Cheng Sian Su telah menghentak kedua tangannya. Pedang boli yang cincin patah tiga, dan pedang posan cincin patah dua. Tubuh mereka terlempar ke tengah udara. Mati-matian boli yang cincin dan posan cincin berusaha menguasai tubuh mereka, sehingga mereka jatuh tanpa terbanting, kedua kaki mereka terlebih dulu tiba di lantai. Namun karena disebabkan mereka tadi telah diputar-putar, sehingga mereka merasa pening, mati mereka juga berkunang-kunang. Begitu kaki mereka menginjak lantai, tubuh mereka terhuyung-huyung lama, sampai akhirnya kedua Tojin itu bisa menguasai tubuh mereka tidak terhuyung lagi. Kesembilan tentara Mongolia yang tadi telah pingsan dibanting oleh Sang Cheng Sian Su, kini telah tersadar dan berdiri di samping dengan hati yang kecut. Nyali mereka telah pecah karena mereka menyadari jika mereka maju lagi, miscaya mereka akan menderita siksaan yang jauh lebih hebat lagi dari Hwasilu yang kepandainya tinggi itu. Buktinya kedua Tojin yang berkepandainya sangat tinggi yang mereka andalkan, telah berhasil dipermainkan oleh Hwasilu tersebut. Sang Cheng Sian Su telah melompat berdiri, tetapi tidak hentinya tertawa. Apakah kalian masih hendak main-main dengan Xiao Cheng? Tanya pendeta itu. Muka boli yang cincin dan posan cincin berubah merah, mereka penasaran dan marah sekali, tetapi mereka juga dapat melihat keadaan. Walaupun mereka penasaran, toh disebabkan mereka menyadari tidak akan dapat melayani pendeta tersebut, mereka memutuskan untuk menyudahi pertempuran itu. Segera boli yang cincin berkata, baiklah, kali ini kami dirubuhkan olehmu, tetapi kelak pinca berdua akan mencarimu untuk meminta petunjuk pula. Dan setelah berkata begitu, boli yang cincin melirik kepada posan cincin, memberikan isyarat kepada kakak seperguruannya itu guna. Berlalu. Begitu juga kedua tojin ini telah mengangkat tangannya untuk memberi tanda kepada sembilan tentara Mongolia yang tadi datang bersama mereka, untuk berlalu meninggalkan tempat tersebut. Bilek hut sang Cheng Siansu tertawa bergelak-gelak dengan sikapnya yang jenaka, ia menoleh kepada li suhan waktu boli yang cincin dan kawan-kawannya itu berlalu dari ruangan makan rumah penginapan tersebut. Anak muda, apakah hengkau tidak mengalami cidra di dalam tubuh tanya sang Cheng Siansu di antara suara tertawanya itu? Li suhan cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya memberi hormat, dan ia berkata dengan sikap sangat berterima kasih, terima kasih atas pertolongan yang diberikan tai su. Siao Teh hanya terluka luar saja. Luka yang tidak begitu berarti dan nanti setelah diobati, tentu akan sembuh dengan cepat, bagus kata sang Cheng Siansu kemudian dengan suara yang nyaring. Lalu mengeluarkan kayu bok hienya yang kemudian diketuk-ketuk, ku kira aku pun harus berlalu li suhan menyatakan terima kasihnya lagi dan ia mengantarkan sang Cheng Siansu sampai di muka pintu rumah penginapan tersebut. Tetapi waktu pendeta jenaka itu hendak berlalu sambil mengetukkan terus kayu bok hienya terdengar suara jeritan tertahan dari seorang anak kecil. Cepat sekali Li suhan dan sang Cheng Siansu menoleh mereka melihat sosok tubuh melompat ke jemdela dan lenyap di luar. Sosok tubuh itu yang berpakaian berwarna jingga, tangannya mengempit sesosok tubuh kecil lainnya. Tetapi metu sang Cheng Siansu dan Li suhan yang tajam seketika mengenal bahwa anak kecil yang berada dalam kempitan orang berpakaian jingga itu adalah Li kotai keponakan Li suhan. Bukan main kagetnya Li suhan, gesit sekali ia melompat menyusul ke arah jendela itu di mana ia melompat keluar untuk mengejar orang yang menculik Li kotai. Sang Cheng Siansu yang batal pergi meninggalkan tempat itu telah melayang melompat juga ke jendela itu dan ia telah melayang dengan ringan sekali. Empat kali menjejakan kakinya di lantai seketika itu juga ia berhasil melampaui Li suhan. Orang yang berpakaian baju arna jingga itu ternyata memiliki ginkang yang tinggi sekali. Walaupun di tangan kanannya mengempit Li kotai tetapi ia bisa bergerak dengan ringan sekali di mana ia telah melompat ke genting rumah penduduk lainnya. Sang Cheng Siansu boleh memiliki ginkang yang mahir tetapi kenyataan ia tidak bisa mengejarnya dengan segera, jarak mereka masih terpisah cukup jauh. Li suhan yang memiliki ginkang di bawah ginkang di Lekhut Sang Cheng Siansu tertinggal jauh sekali. Bukan main berkhawatirnya Li suhan, ia sampai mengucurkan keringat dingin dan juga di waktu itu ia seperti melupakan luka 64. Luka yang terdapat di sekujur tubuhnya. Dengan mengerahkan seluruh tenaga yang ada padanya, ia berlari cepat sekali. Dan beberapa kali, karena tergesa-gesa seperti itu, keseimbangan berat kedua kakinya sering tidak terkendalikan dan menginjak pecah beberapa genting rumah penduduk. Sang Cheng Siansu yang dijuluki orang rimba perselatan sebagai Bilekut, si Buddha tertawa itu, sekarang ini jadi tidak bisa tertawa. Ia heran dan kaget juga di dalam hatinya melihat orang yang menculik Li kotai ternyata tidak berhasil dicandaknya dengan segera. Karena penasaran, Sang Cheng Siansu mengempos semangatnya dan telah mengerahkan tenaganya, tubuhnya yang bulat gemuk itu berlari secepat terbang. Orang yang berpakaian jingga itu berlari menuju ke arah pintu Gomai. Ia berlari begitu cepat sekali, sehingga setibanya di pintu kota tersebut, di mana ada belasan orang tentara Mongolia yang menjaga pintu kota tersebut hendak menegurnya. Tapi tubuh lelaki berpakaian jingga tersebut telah melesat melewati mereka dengan ringan, sehingga belasan penjaga itu hanya berdiri tertegun saja, dengan hati bertanya-tanya apakah mereka bertemu hantu di siang hari bolong seperti itu. Dan belum lagi lenyap heran mereka, waktu itu telah berkelebat pula sesosok tubuh yang gemuk dan telah lenyap dari pandangan mati mereka dalam waktu yang singkat. Itulah Sang Cheng Sian Su yang juga mengejar lelaki berpakaian jingga keluar dari kota Siongjang. Li Su Hon yang memiliki ginkang tidak setinggi Sang Cheng Sian Su tidak bisa melewati barisan penjaga kota tersebut begitu saja, karena dia pun tengah dalam keadaan terluka napasnya juga memburu keras sekali. Belasan penjaga pintu kota itu telah menghadangnya. Li Su Hon mengilu, karena jika ia melayani belasan penjaga pintu tersebut, tentu akan membuang waktu saja, dan berarti juga ia akan semakin tertinggal oleh penculik Li Koti dan Sang Cheng Sian Su. Tetapi sekarang belasan penjaga pintu kota itu telah menghadangnya, dengan demikian Li Su Hon mau atau tidak harus berusaha melewati mereka, karena jika tidak tentu banyak kerualan. Untuk mengambil jalan memutar lewat pintu kota lainnya tentu akan membuang waktu. Berhenti bentak beberapa tentara penjaga pintu kota tersebut ketika melihat Li Su Hon berlari semakin dekat. Li Su Hon tidak mengurangi kecepatan berlarinya, ia terus juga berlari dengan gesit sekali. Hanya diam-diam Li Su Hon telah menyalurkan kekuatan wakangnya pada kedua tangannya. Dan waktu tiba di hadapan para penjaga pintu kota tersebut, tangannya beruntun bergerak, maka terlemparlah lima orang dari tentara penjaga pintu kota tersebut, sisanya terkejut. Tetapi sewaktu mereka hendak mengangkat tombak dan golok mereka waktu itu Li Su Hon telah menggerakkan pula kedua tangannya. Empat orang lagi dari tentara Mongolia penjaga pintu kota tersebut terlempar ke udara. Sisanya dua orang, mereka semua ciut. Nyalinya dan tidak berani menghalangi Li Su Hon pula. Maka cepat sekali Li Su Hon telah melewati mereka dan berlari terus keluar kota Xiangyang. Penculik Li Kocai yang memiliki ginkang mahir itu, masih terus berlari cepat sekali, dalam waktu sekejap mati saja telah lima puluh li lebih dilewatinya, namun Sang Cheng Sian Su yang penasaran melihat ia masih belum bisa mengejarnya. Suatu kali di waktu jarak mereka terpisah belasan tombak, Sang Cheng Sian Su mengayunkan tangan kanannya, maka melesatlah besi pengetuk kayu bokhiyenya. Lemparan besi pengetuk kayu bokhiyenya itu disertai dengan kekuatan wakang yang hebat, hal mana bagaikan sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya, maka besi pengetuk kayu itu menyambar ke arah punggung lelaki berpakaian jingga itu. Penculik Li Kocai tidak menghentikan larinya, hanya tangan kirinya telah dikebutkan ke belakang. Gerakan yang dilakukannya itu luar biasa kuatnya, karena batang besi pengetuk kayu bokhiyenya tersebut bisa disampoknya terpental ke samping kanan. Namun disebabkan gerakannya itu, membuat larinya penculik tersebut terlambat beberapa detik saja. Dan juga pada waktu yang lainnya beberapa detik itu justru telah dapat dipergunakan sebaik mungkin oleh Song Cheng Sian Su. Karena waktu itu si pendeta yang digelari orang rimba perselatan dengan julukan Bilek Hut tersebut, telah menjejakan kakinya, tubuhnya melompat cepat sekali dan berada di dekat penculik itu, hanya terpisah dua tombak lebih. Penculik Li Kocai masih berusaha melarikan diri, tetapi justru di waktu itulah Song Cheng Sian Su telah menggerakkan tangan kanannya menghantam kepada penculik itu dengan pukulan Pekong Chiang. Sehingga walaupun mereka terpisah masih dua tombak lebih, toh angin pukulan itu bisa menghancurkan batu, apalagi hanya punggung manusia. Penculik Li Kocai terpaksa harus mengelakkan gempuran itu dengan memandekan tubuhnya, yang dibungkukan dan dimiringkan juga ke kiri. Dengan demikian ia bisa menghindarkan diri dari terjangan tenaga gempuran Song Cheng Sian Su. Namun akibat berkelitnya dia, kesempatan itu dipergunakan Song Cheng Sian Su untuk melompat ke hadapan penculik tersebut menghadang jalan larinya. Hahaha pendeta jenaka ini tertawa keras bergelak-gelak, kini ia baru bisa tertawa karena telah berhasil mengejar penculik tersebut. Rupanya engkau akhirnya harus mengakui juga, bahwa aku Song Cheng Sian Su masih lebih menang di atasmu. Sambil berkata begitu, Song Cheng Sian Su mengawasi si penculik. Ternyata dia seorang lelaki yang wajahnya kurus panjang, dengan kumis dan jenggot yang tipis pendek, dan batu yang terbuka besar menklos agak keluar, seperti juga matu ikan koki, mulutnya kecil, monyong seperti mului tikus. Usianya mungkin sudah lima puluh tahun. Waktu itu si penculik tersebut telah berkata dengan marah, pendeta gundul, kau mencari mampus he dan penculik berpakaian jenggot tersebut juga bukan hanya berkata begitu saja, dengan tangan kirinya ia telah mendorong kepada Sang Cheng Sian Su, ke arah dada pendeta tersebut. Dorongan itu mengandung tenaga yang kuat sekali, menerjang seperti datangnya gelombang laut yang saling susul. Sang Cheng Sian Su tertawa keras, tubuhnya yang bulat itu telah melompat ke tengah udara, kedua kakinya ditekuk, dan kedua tangannya memeluk kedua kakinya tersebut, dan seperti bola bundar, tubuh si pendeta yang gemuk itu telah berputar di tengah udara, tahu-tahu meluncur menyambar ke arah dada si penculik. Penculik tersebut terkejut. Ia mengetahui hebatnya Kero menyerang Sang Cheng Sian Su, maka ia tidak bisa meremahkannya. Tetapi waktu itu ia sudah tidak memiliki waktu yang banyak guna menghindarkan diri. Dan jalan satu-satunya, ia mengangkat tubuh Li Kota yang telah dalam keadaan tertotok tidak bisa bergerak, untuk diangsurkan menerima terjangan kepala gundulnya Sang Cheng Sian Su. Kaget bukan main Sang Cheng Sian Su. Perbuatan licik berseru Sang Cheng Sian Su dengan gusar, tetapi ia tidak bisa membendung meluncur tubuhnya, yang kepalanya akan menerjang penculik itu. Hanya jalan satu-satunya si pendeta memusatkan kekuatan wekangnya untuk memiringkan tubuhnya, yang segera merubah arah terjangannya, melewati sisi tubuh penculik tersebut dan meluncur terus di mana kepalanya kemudian menghantam batang pohon yang sebesar mulut mangkok sehingga menimbulkan suara yang nyaring sekali, dan yang luar biasa batang pohon tersebut segera patah dan tumbang. Sedangkan Sang Cheng Sian Su sendiri seperti tidak mengalami sesuatu apapun juga, telah berdiri. Penculik Likotai yang melihat kesempatan itu telah mengempit Likotai dan bermaksud hendak melarikan diri lagi. Tetapi Sang Cheng Sian Su telah mengeluarkan suara tertawa bergelak-gelak, sambil katanya, aduh anak manis, aduh anak manis, jangan pergi dulu. Kepalaku yang alot dan atos ini belum lagi mencium tubuhmu sambil berseru Sang Cheng Sian Su telah menjejakan kaki, tubuhnya telah melompat pula dengan sikap seperti tadi. Yaitu kedua kaki ditekuknya dan kedua tangan memeluk kedua kaki tersebut, tubuhnya yang berputar di tengah udara seperti sebuah bola itu telah meluncur menyerudukan kepalanya ke arah punggung penculik Likotai. Penculik Likotai rupanya jadi mendongkol juga karena didesak terus-menerus seperti itu. Tahu-tahu ia telah melemparkan tubuh Likotai dari gendongannya, di mana tubuh Likotai memang dalam keadaan tertotok dan tidak bisa bergerak itu, telah terlempar jatuh di bawah batang pohon yang tadi tumbang terkena terjangan kepala Sang Cheng Sian Su. Rupanya penculik Likotai mempergunakan lewakangnya yang disalurkan pada kedua telapak tangannya itu, untuk menahan terjangan kepala botaknya Sang Cheng Sian Su. Duk kuat sekali benturan yang terjadi antara batok kepala Sang Cheng Sian Su dengan kedua telapak tangan penculik tersebut. Kesudahannya memang luar biasa karena kedua telapak tangan penculik itu tidak kuat menahan terjangan kepala botaknya Sang Cheng Sian Su, di mana kedua tangannya itu telah tertekuk, terdorong kuat sekali oleh terjangan kepala Sang Cheng Sian Su. Dan yang celaka lagi, kepala botaknya Sang Cheng Sian Su terus menyambar meluncur ke arah dadanya penculik tersebut. Bukan main terkejutnya penculik tersebut. Ia sampai mengeluarkan suara seruan kaget, dan mati-matian ia telah mengelakkan diri dengan menjejakan kedua kakinya. Dan tubuhnya telah melayang ke tengah udara, untuk menghindarkan diri dari terjangan kepala Sang Cheng Sian Su, sehingga terjangan kepala Sang Cheng Sian Su tidak berhasil mengenai sasarannya, dan hanya mengenai paha dari penculik tersebut. Aduh penculik tersebut telah mengeluarkan suara jeritan dan tubuhnya hampir saja terjungkal, namun ia masih bisa menguasai tubuhnya supaya tidak rubuh. Untung saja tadi terjangan kepala botaknya Sang Cheng Sian Su tidak mengenai tepat pas paha dari penculik tersebut, hanya menyerempet saja. Jika mengenai tepat, jelas tulang paha penculik tersebut akan hancur karenanya. Di saat itu, segera terlihat Sang Cheng Sian Su sambil tertawa bergelak-gelak telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat lagi ke tengah udara, dan kedua kakinya ditekuk pula, dengan sepasang tangannya dipelukan pada kedua kakinya itu. Dengan demiklan, seperti sebuah bola bulat, ia telah menerjang pula cepat sekali. Kali ini sasaran Sang Cheng Sian Su tetap dada penculik tersebut. Karena telah menyaksikan betapa hebatnya kekuatan batok kepala dari Sang Cheng Sian Su, penculik tersebut tidak berani beraya lagi. Tahu-tahu tangan kanannya telah merabah pinggangnya, dan ia telah mencabut keluar sebatang seruling pelak, yang berkilauan putih menyilaukan mata. Dengan mempergunakan seruling itu dengan jurus naga keluar dari goa, tampak seruling itu digerakkan menotok ke arah batok kepala Sang Cheng Sian Su. Serulingnya itu telah menyambar tepat di jurusan ubun-ubun kepala Sang Cheng Sian Su. Perlu diketahui, walaupun bagaimana kedot dan kuatnya kepala seseorang yang telah dilatih dengan baik, dan juga dilindungi oleh lewekang yang kuat, namun kenyataannya bagian yang paling lemah dan tidak mungkin dilatih dengan sering itu menjadi kebal dan kuat, adalah bagian ubun-ubun kepala, di mana merupakan bagian yang terlemah untuk setiap manusia. Melihat kera menotok dari lawannya, Sang Cheng Sian Su tertawa bergelap-gelap sambil menundukkan kepalanya lebih dalam. Dengan demikian ia tetap menyeruduk begitu tetapi jurusan totokan ujung seruling lawannya jatuh bukan pada ubun-ubun kepalanya, hanya mengenai belakang kepalanya, sehingga menimbulkan suara yang nyaring, tuk tetapi kepala Sang Cheng Sian Su tidak terluka dan masih tetap menyeruduk. Bukan main kagetnya si penculik itu, karena tidak menyangka serangan serulingnya itu akan gagal, dan terjangan kepala pendekta tersebut, yang bisa mematikan itu, tetap meluncur ke arah dadanya. Terpaksa, ia menggeser kedua kakinya, tubuhnya telah melompat minggir untuk meloloskan diri dari terjangan kepala si Hwasyo jenaka itu. Tetapi Sang Cheng Sian Su begitu gagal dengan terjangannya, segera menyusu lagi dengan terjangan berikutnya. Tubuh pendekta jenaka tersebut seperti juga sebuah bola yang melayang-layang ke sana kemari dengan cepat, menyambar berulang kali kepada si penculik. Namun penculik tersebut juga cukup lihai walaupun ia terdesak, tetapi tidak sampai terkena terjangan tersebut. Dengan demikian, dia masih bisa mempertahankan diri. Mempergunakan kesempatan waktu si penculik tengah menghindarkan diri dari terjangan kepalanya, tubuhnya Sang Cheng Sian Su telah meluncur terus, dan tahu-tahu tangan kanannya telah menyambar tubuh likocai yang menggelepak di bawah batang pohon yang telah tumbang itu. Si penculik besar sekali apalagi ia melihat Sang Cheng Sian Su telah mengempit likocai. Lepaskan anak itu bentak penculik tersebut, dan serulingnya segera menyambar berulang kali dengan gerakan yang cepat dan mengandung kekuatan luokang yang sangat dasyat. Tetapi Sang Cheng Sian Su mengeluarkan suara tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya telah melompat tinggi melambung ke tengah udara, sehingga totokan seruling dari penculik tersebut mengenai tempat kosong. Tahan bentak Sang Cheng Sian Su. Siao Cheng hendak bicara penculik itu berhenti melancarkan totokannya dengan serulingnya itu. Ia telah memandang tajam kepada Sang Cheng Sian Su, kemudian tanyanya, apa yang hendak kau bicarakan siapa kau, mengapa engkau menculik anak ini tanya Sang Cheng Sian Su. Aku Hang Chiu Kui Bian, muka setan dari Hang Chiu, Aoyang Bun menyahuti penculik tersebut. Aku memiliki sedikit keperluan dengan anak itu, ku kira engkau tidak perlu mencampurinya. Hahaha, aduh, aduh, perutku sakit, perutku sakit kata Sang Cheng Sian Su sambil tertawa dan tangan kanannya memeluki tubuh Li Kocai yang dikempit dalam keadaan tertotok itu, sedangkan tangan kirinya mengusap-usap perutnya. Muka Hang Chiu Kui Bian, Aoyang Bun jadi berubah, ia heran melihat kelakuan si pendeta, lalu katanya, jika engkau sakit perut, pergilah kau meninggalkan tempat ini, aku bersedia memberikan pengampunan untukmu, tetapi lepaskan anak itu si pendeta Sang Cheng Sian Su tertawa semakin keras, ia pun berulang kali berteriak-teriak, aduh perutku, perutku sakit sekali, aku ingin membuang kotoran, aku ingin membuang air dan si pendeta telah memutar tubuhnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Hang Chiu Kui Bian terkejut dan marah, ia cepat-cepat menjejakan kakinya, tubuhnya melompat menghadang di depan si pendeta. Lepaskan dulu anak itu katanya dengan suara membentak. Hem, engkau rupanya tidak melihat aku bukan? Baiklah, baiklah, biarlah si Yau Cheng menahan dulu sakit perut ini, aku akan melayani keinginanmu. Apa yang kau kehendaki anak itu menyahuti Aoyang Bun? Ada urusan apa dengan anak ini? Dia adalah keponakan dari seorang sahabatku, tidak mungkin di aku berikan hem, tertawa dingin Aoyang Bun, jika engkau tidak mau melepaskan anak itu, jangan harap engkau bisa meloloskan diri dari tanganku dan tampak Aoyang Bun telah menggerakkan serulingnya. Ia telah menyerang dengan kera menotok beberapa kali ketubuh si pendeta. Totokan seruling Aoyang Bun merupakan totokan-totokan maut. Dan ia juga tahu, pendeta ini tengah sakit perut. Jika dia menghalangi terus tentu akhirnya pendeta tersebut kewalahan. Sedang sang Cheng Sian Su sambil mengelakkan totokan Aoyang Bun berulang kali tertawa sambil berteriak-teriak, aduh perutku sakit, sakit sekali, aku sakit perut. Aduh aduh, tidak tahan lagi dan berkata sampai di situ, si pendeta sambil memiringkan tubuhnya yang gemuk itu, menghindar keadiri dari totokan yang dilancarkan Aoyang Bun pada tulang iganya di sebelah kanan. Tahu-tahu ia mengeluarkan angin busuk. Kentut suaranya nyaring sekali, baunya juga bukan main. Menyungkol sekali Aoyang Bun, bercampur geli di hati karena melihat kelakuan si pendeta yang jenaka ini. Maka ia telah menunda serangan serulingnya dan ia pun berkata sambil menahan tertawanya, jika engkau memang mau menyerahkan anak itu kepadaku, engkau boleh segera berlalu untuk mengurus perutmu yang sakit itu. Tetapi sang Cheng Sian Su telah tertawa lagi dengan keras, tahu-tahu ia telah menjejakan kakinya, tubuhnya melayang ke tengah udara. Awas serangan kata pendeta jenaka tersebut, tahu-tahu tangan kirinya meluncur akan menepuk kepala Aoyang Bun. Gerakan yang dilakukan si pendeta mengejutkan Aoyang Bun, karena waktu itu mereka terpisah tidak terlalu jauh, dan angin serangan telapak tangan si pendeta begitu kuat. Untuk menghindarkan diri sudah tidak keburu, maka ia hanya mengangkat serulingnya untuk menangkis tangan kiri si pendeta. Tetapi rupanya sang Cheng Sian Su hanya menggertak belaka. Begitu seruling lawannya bergerak hendak menangkis, sang Cheng Sian Su telah menarik pulang tangannya dan tubuhnya melompat menghindar dan menjauh diri dari Aoyang Bun dan bermaksud menghindar diri dari Aoyang Bun. Aoyang Bun mana mau melepaskan sang Cheng Sian Su berlalu begitu saja, maka ia mengejarnya dengan cepat. Di saat itu dari kejauhan tampak Li Su Han berlari mendatangi. Sang Cheng Sian Su sambil tertawa melemparkan Li Ko Tai sambil katanya, terimalah anak ini dan tubuh Li Ko Tai meluncur cepat ke arah Li Su Han. Li Su Han terkejut, ia berusaha memusatkan tenaga untuk mengulurkan kedua tangannya untuk menyambut tubuh Li Ko Tai. Memang Li Su Han berhasil menyambuti tubuh keponakannya itu dengan baik, tetapi tubuh Li Su Han terhuyung seperti akan rubuh, karena kuatnya tenaga lemparan yang dilakukan sang Cheng Sian Su. Untung saja Li Su Han telah bersiap sedia mengerahkan tenaga dan kekuatan pada kedua kakinya, sehingga hanya kuda-kuda kedua kakinya saja yang tergempur tetapi tidak sampai ia terjatuh. Setelah melemparkan Li Ko Tai, sang Cheng Sian Su langsung saja menghadapi Aoyang Bun. Orang si Aoyang Bentak Sang Cheng Sian Su, tidak ketinggalan suara tertawanya yang nyaring. Sekarang kita boleh main-main dengan sepuas hati kita masing-masing Aoyang Bun telah berkata dengan suara mengandung kemurkaan, karena ia melihat betapa Li Ko Tai telah berhasil dilemparkan kepada Li Su Han. Pendeta celaka, Bentak Aoyang Bun dengan suara yang mengandung kemarahan itu, kau jagalah seranganku. Dan seperti kalap Aoyang Bun telah mengerahkan serulingnya, di mana ia telah menotok beberapa bagian anggota tubuh sang Cheng Sian Su. Sekarang tanpa mengempit Li Ko Tai, sang Cheng Sian Su bisa bergerak dengan gesit dan leluasa. Ia pun telah mempergunakan keu bertempur dengan mengandalkan kepalanya, tubuhnya seperti sebuah bola telah melompat ke sana kemari dengan gesit dan juga sangat lincah sekali. Aoyang Bun memang dapat melayani setiap terjangan sang Cheng Sian Su, tapi makin lama semakin terlihat jelas bahwa orang si Aoyang itu telah terdesak oleh setiap terjangan si pendeta. Yang luar biasa, setiap kali kepala sang Cheng Sian Su kena ditotok atau diketok oleh seruling peraknya Aoyang Bun, pendeta itu sama sekali tidak memperlihatkan bahwa ia menderita kesakitan. Aoyang Bun juga heran sekali, karena ia tidak mengerti si pendeta bisa melatih kepalanya sampai begitu kuat dan keras sekali. Maka Aoyang Bun mulai berubah kera bertempurnya, ia menotok sekujur tubuh dari sang Cheng Sian Su. Totokan demi totokan telah meluncur cepat sekali, dan juga jalan darah yang hendak ditotoknya itu merupakan jalan darah yang mematikan dan berbahaya sekali. Li Su Han sambil menggendong keponakannya, telah berdiri mengawasi dengan takjub. Ia heran bisa bertemu beruntun dengan orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi, seperti Bolian Chin Jin, Posan Chin Jin, Sang Cheng Sian Su dan juga Aoyang Bun. Ini, dalam waktu yang satu harian ini, telah empat orang rimba perselatan yang memiliki kepandayan tinggi dan aneh dijumpainya. Dan Li Su Han seketika merasakan bahwa ilmu yang dimilikinya itu ternyata jauh dari apa yang disebut mahir dan sempurna. Karena jika ia yang bertempur dengan orang-orang tersebut, paling tidak ia hanya bisa bertahan sepuluh jurus saja. Setelah itu segera ia dapat dirubuhkan. Maka dari itu, Li Su Han telah berjanji kepada dirinya sendiri. Jika nanti ia memiliki waktu yang cukup banyak, tentu akan melatih diri lebih giat lagi, guna memperoleh kepandayan yang lebih tinggi. Waktu itu Aoyang Bun penasaran sekali, karena setiap totokannya selalu dapat dipunahkan oleh Sang Cheng Sian Su, maka semakin lama Aoyang Bun telah melakukan totokan-totokan yang semakin cepat dan mempergunakan tenaga luakang yang semakin kuat. Sang Cheng Sian Su sambil bertempur selalu memperdengarkan suara tertawanya yang jenaka dan dia pun telah mengadakan perlawanan yang benar-benar mengejutkan Aoyang Bun. Setiap kali ia selalu mengelakkan diri dari serangan Aoyang Bun tersebut, tentu Sang Cheng Sian Su akan membarengi dengan serangan balasannya sehingga telah membuat Aoyang Bun harus berlaku hati-hati sekali. Yang membuat Li Su Han jadi heran adalah orang si Aoyang itu. Mengapa ia hendak menculik Li Kotai? Tentu saja hal itu merupakan tanda tanya yang tidak terjawab oleh Li Su Han. Karena setahunya, Li Kotai merupakan keturunan orang anak. Biasa saja, dan tentu tidak akan nanti akan jadi persoalan yang terlalu menarik untuk dipersoalkan. Tetapi kenyataannya, Aoyang Bun memang begitu gigih untuk menculiknya. Tentunya dibalik dari semua ini, terdapat sesuatu yang agak luar biasa. Sambil mengawasi pertarungan antara Aoyang Bun dengan Sang Cheng Sian Su tampak Li Su Han berdiri terpekur sambil menggendong keponakannya, sedangkan pikirannya bekerja keras untuk memecahkan persoalan tersebut. Aoyang Bun yang melihat bahwa dirinya tidak mungkin bisa merubuhkan Sang Cheng Sian Su, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari gelanggang pertempuran itu. Maka ia telah menggerakkan serulinya mendesak pendeta itu berulang kali. Dan di waktu Sang Cheng Sian Su tengah menyingkirkan diri mengelakkan serangan itu, Aoyang Bun melompat mundur beberapa langkah, dan berkata, Pendeta Gundul, sekarang yayarlah aku tidak akan menarik panjang urusan ini. Tetapi nanti jika memang kita memiliki kesempatan yang baik tentu kita akan bertemu dan main-main lagi sepuas hati dengan berkata begitu, Aoyang Bun hendak menutupi malunya sendiri, karena ia memang tidak mungkin bisa mengalahkan Sang Cheng Sian Su, maka dia bermaksud untuk meninggalkan pendeta tersebut. Sang Cheng Sian Su tertawa tergelak-gelak. Jika memang engkau hendak bermain-main sepuas hati sekarang atau nanti aku pendeta miskin selalu menuruti, Siang Cheng. Bersedia untuk menerima ajakanmu untuk latihan, menguruskan tubuh, Hahaha si pendeta tertawa sampai bergelak-gelak tubuhnya bergoncang keras. Aoyang Bun mengawasi mendelik si pendeta. Kemudian menoleh kepada Li Su Han yang tengah menggendong Likotai memang matanya melotot seperti macu ikan koki. Sekarang dia mendelik penuh kemarahan seperti itu, tentu saja membuat keadaan mukanya menyeramkan sekali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lalu Aoyang Bun memutar tubuhnya, ia bermaksud untuk meninggalkan tempat tersebut. Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han hanya mengawasi saja, di mana tampak Aoyang Bun telah berlari-lari menju ke arah permukaan hutan yang terpisah tidak jauh dari tempat itu. Setelah bayangan Aoyang Bun lenyap, Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han yang menggendong Likotai bermaksud kembali ke Siang Yang. Namun baru saja mereka berjalan belasan langkah, tiba-tiba terdengar jeritan melengking tinggi sekali dari arah di mana Aoyang Bun tadi berlari memasukinya. Dan menyusul dengan suara jeritan yang menyayatkan hati itu, di waktu Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han memutar tubuh mereka untuk melihat apa yang terjadi, tampak sesosok tubuh tengah berlari mendatangi sambil mengeluarkan suara orang meraung kesakitan yang tak hentinya. Gerakan tubuhnya itu cepat sekali, berlari seperti bayangan dan menjerit kesakitan. Cepat sekali Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han mengenali bahwa orang tersebut tidak lain dari Aoyang Bun. Tetapi yang luar biasa sekali, muka Aoyang Bun berlumuran darah, pakaiannya telah koyak-koyak, dan juga ia berlari mendatangi sambil menjerit-jerit kesakitan sekali dengan sikap yang diliputi oleh perasaan ketakutan yang bukan main. Inilah pemandangan yang diluar dugaan dari Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han. Karena bukankah tadi Aoyang Bun masih dalam keadaan segar bugar dan juga tidak terluka sama sekali. Mengapa sekarang begitu ia memasuki hutan tersebut, belum begitu lama, ia telah keluar kembali dalam keadaan terluka parah seperti itu? Dan juga, sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi, yang hampir berimbang dengan kepandaian Sang Cheng Sian Su, mengapa Aoyang Bun jadi lari terbirit-birit dari dalam hutan tersebut, dengan sikap ketakutan begini lupa? Seperti juga ada sesuatu yang benar-benar sangat ditakutinya. Li Su Han yang melihat keadaan Aoyang Bun seperti itu, jadi menggidik angeri dan tergetar keras hatinya. Itulah pemandangan yang benar-benar sungguh sangat mengerikan sekali. Aoyang Bun hanya berlari-lari sampai di dekat Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han, setelah melewati tiga tombak, tubuhnya terjungkah dan berkelonjotan di tanah, menggelapar-gelapar keras sekali. Mulutnya meraung-raung mengeluarkan suara jeritan yang mengandung perasaan sakit yang bukan kepalang, dan juga sepasang matanya terpentang lebar-lebar. Wajahnya tertarik keras. Sekali bahkan otot mukanya itu telah mengejang memperlihatkan ia tengah dicekam oleh ketakutan yang sangat hebat. Aduh, dia, dia, akan datang, lari kalian lari dalam jeritan kesakitan dan ketakutannya itu. Aoyang Bun masih sempat menganjurkan Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han untuk meninggalkan tempat tersebut secepat mungkin. Sang Cheng Sian Su berdiri mengejangkaku di tempatnya, lupa dia dengan julukannya sebagai bilekut, yang selalu tertawa. Wajahnya memperlihatkan ketegangan. Ia tidak menyangka seorang jago perselatan yang memiliki kepandayan tinggi seperti Aoyang Bun bisa mengalami nasib yang begini mengenaskan dan juga anehnya ia begitu ketakutan sekali. Li Su Han juga hanya berdiri tertegun kaget dan ngeri di tempatnya, mengawasi tubuh Aoyang Bun menggelepar dengan sekujur tubuh dan wajahnya berlumuran darah. Cepat lari, cepat, aduh, aduh tubuh Aoyang Bun masih menggelepar-gelepar terus keras sekali, bergulingan di atas tanah. Sang Cheng Sian Su seperti baru tersadar bengongnya, cepat-cepat ia melompat ke sisi tubuh Aoyang Bun yang masih menggelepar begitu seperti juga menahan rasa sakit yang bukan main. Pendeta ini berjongkok dan bertanya dengan suara yang agak tergetar, apa yang telah terjadi? Apa yang sesungguhnya terjadi? Katakanlah. Aoyang Bun telah mengerang-erang kesakitan sambil menggelepar terus, mukanya memperlihatkan perasaan ketakutan bagaikan ada sesuatu yang benar-benar membuat hatinya ngeri. Lari, aduh, aduh, lari kataku, dia akan segera datang teriak Aoyang Bun dalam kesakitan dan ketakutannya itu. Napasnya memburu keras dan tersendat-sendat, bagaikan jantungnya tergoncang keras sekali, darah juga masih mengucur deras sekali sekujur tubuh Aoyang Bun yang terluka begitu pula wajahnya yang dilumuri darah yang memerah mengerikan. Wajah Aoyang Bun memang telah buruk. Sekarang keadaannya sedemikian rupa, sehingga menyebabkan mukanya jadi benar-benar mengerikan sekali. Sang Cheng Sian Su berdiam sejenak dalam kebimbangan, hatinya jadi tergetar juga. Tetapi setelah berdiam diri sejenak lamanya, ia berdiri, katanya kepada Li Su Han. Pergilah kau bawa keponakanmu itu kembali ke Siang Yang, biarlah aku nanti yang akan melihat sesungguhnya apa yang terjadi. Pergilah, kelak Siao Cheng juga akan menyusul ke Siang Yang, tetapi Li Su Han menggelengkan kepalanya. Tidak mau ia meninggalkan Sang Cheng Sian Su dalam keadaan seperti itu. Kalian aduh, aduh, kalian jangan terlambat pergi dari tempat ini, dia akan segera datang, pergi cepat, pergi, cepat pergi, aduh, aduh dan tubuh Aoyang Bun menggelepar semakin kuat, bergulingan di atas tanah. Ia pun akan meraung lagi untuk melampiaskan perasaan sakit yang dideritanya, tubuhnya mengejang-ngejang, sepasang matanya. Mendelik lebar-lebar. Kulit wajahnya seperti tertarik mengejang membayangkan ketakutan yang sangat. Mulutnya menyeringai dan akhirnya tubuhnya diam, napasnya putus dengan keadaan wajahnya yang tetap membayangkan ketakutan yang sangat. Hati Sang Cheng Sian Su jadi tergoncang juga, ia membayangkan bahwa Aoyang Bun seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandayan tidak berada di sebelah bawah kepandayannya, tadi mereka telah saling tempur, dan Sang Cheng Sian Su walaupun tidak berhasil dirubuhkan Aoyang Bun. Namun sekarang Aoyang Bun telah mengalami nasib seperti ini, dengan tubuh yang luka-luka parah dan muka yang juga terluka berlumuran darah, lain dengan keadaannya yang ketakutan seperti itu, di mana akhirnya ia telah menghembuskan napasnya menemui kematian dengan keruk yang begitu mengerikan, benar-benar membuat Sang Cheng Sian Su jadi merasa tergetar juga hatinya. Entah manusia atau makhluk macam mana yang telah menyebabkan kematian Aoyang Bun dengan keruk yang begitu mengerikan sekali. Di waktu itu Li Su Hon merasakan sepasang lututnya menggigil gemetaran, jantungnya berdegup sangat cepat, hatinya tergetar menyaksikan kematian Aoyang Bun yang begitu mengerikan dan mengenaskan sekali. Di saat mereka tengah berpikir begitu, tiba-tiba Sang Cheng Sian Su dan Li Su Hon mendengar suara tertawa yang mengikik perlahan, namun tajam menusuk telinga. Bukan main terkejutnya Sang Cheng Sian Su. Sebagai seorang yang telah mahir tenaga dalamnya, dengan sendirinya Sang Cheng Sian Su mengetahui bahwa suara perlahan dan halus itu namun tajam menusuk telinga, adalah suara tertawa dari seorang yang telah terlatih baik sekali luwekangnya. Suara tertawa yang perlahan itu, walaupun didengar dari dekat atau jauh, nyaringnya tetap sama. Dari dekat didengarnya memang perlahan tetapi dari jauh pun tetap perlahan seperti itu, namun tetap terdengar jelas tidak berkurang atau lebih keras tekanan suara tertawa itu. Hal itulah disebabkan sempurnanya latihan luwekang dari orang yang bersangkutan. Bagi seorang yang belum sempurna luwekangnya, jika menginginkan lawannya mendengar suara tertawanya, ia harus tertawa keras sambil mengerahkan luwekangnya, sehingga lawannya dapat mendengar suara tertawanya itu dari tempat yang jauh sekalipun. Tetapi jika didengar dari dekat, suara tertawa seperti itu tentu akan membekakan dan menyakitkan anak telinga. Sebagai contoh di sini bisa dikemukakan, seperti seseorang yang memainkan alat musik kecapi. Seseorang yang belum begitu ahli, tentu sentilan pada tali-tali kecapi itu akan kasar dan terdengarnya menusuk telinga. Tetapi semakin ahli orang yang bersangkutan menguasai alat makin halus petikannya pada tali-tali alat musik kecapi tersebut. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa suara tertawa yang semakin halus dan dapat didengar dari jarak yang jauh, menunjukkan orang tersebut memiliki luwekang yang tinggi sekali. Diam-diam sang Ceng Sian Su mengerutkan sepasang alisnya. Apakah orang yang memperdengarkan suara tertawa itu yang seperti suara tertawa seorang wanita, yang telah melukai sampai Aoyang Bun terbinasa dengan Kero mengenaskan itu? Sampai begitu tinggi dan luar biasa kepandainya, sehingga Aoyang Bun yang memiliki kepandain silat yang tinggi, hanya dalam waktu sekejap mati saja, dapat dibinasakan dengan Kero yang mengerikan. Sehebat-hebatnya kepandain orang itu, tentu Aoyang Bun tidak mungkin dapat dirubuhkan dalam sekejap mati saja. Tetapi kenyataannya, Aoyang Bun baru memasuki hutan itu, dan baru saja sang Ceng Sian Su dan Li Su Hon melangkah belasan tombak, dia telah berlari keluar lagi dari dalam hutan, dengan keadaannya yang terluka begitu parah dan mengerikan sekali, dan akhirnya terbinasa. Inilah peristiwa yang benar-benar mengejutkan sekali. Sampai begitu hebatkah kepandain orang yang mendatangi ini berpikir sang Ceng Sian Su dalam hatinya, yang masih saja tergoncang terpengaruh oleh suara tertawa yang sangat perlahan namun sangat tajam sekali menusuk telinga itu. Siapakah orang itu didengar dari nada suara tertawa itu? Tentunya ia seorang wanita dan sang Ceng Sian Su dalam waktu beberapa detik itu berusaha untuk mengingat tokoh wanita di rimba perselatan yang memiliki kepandain tinggi tentunya orang yang tengah mendatangi itu, setidaknya lewekangnya sudah dilatih lebih 50 tahun. Sedang sang Ceng Sian Su berpikir begitu, suara tertawa yang halus dan perlahan itu tetap terdengar, dan akhirnya dari permukaan hutan itu muncul sesosok tubuh. Memang seorang wanita, tetapi bukan seperti yang diduga oleh sang Ceng Sian Su. Yang muncul justru seorang wanita yang cantik jelita, paras mukanya segar, usianya tidak lebih dari 25 tahun, hidungnya mancung. Sepasang alisnya melengkung seperti bulan sabit, sepasang matanya yang lentik dengan sinarnya yang gemerlapan itu seperti juga bintang paktau, dan juga bibirnya yang merah dan kecil munggil, bagaikan juga buah to. Rambutnya yang hitam dan tebal itu, dibuntut kuda dan diikat oleh sehelai pita berwarna merah yang berkibar-kibar terhembus angin. Wanita cantik ini memakai gaun atas yang berwarna merah darah, sedangkan gaun bawahnya berwarna kuning gading dengan diberi hiasan berwarna-warni pada tepian bawah gaun tersebut. Ia pun mengenakan cukup banyak barang-barang perhiasan pada pergelangan tangannya, leher, di rambutnya dan juga di telinganya. Di kedua tangannya yang dilipat pada dadanya, tampak menggendong sesuatu. Dan waktu wanita cantik jelita ini telah mendatangi dekat, barulah Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han bisa melihat jelas apa yang digendong oleh wanita tersebut. Dan Sang Cheng Sian Su maupun Li Su Han telah mengeluarkan suara seruan tertahan, mereka kaget tidak terkira. Ternyata yang berada dalam gendongan wanita cantik tersebut, tidak lain dari seorang bayi berusia beberapa bulan, yang matanya tengah terpejam, dan mukanya pucat pias. Langkah kaki wanita tersebut perlahan sekali, selangkah demi selangkah menghampiri Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han, namun kenyataannya bisa juga untuk dapat pula bergerak cepat luar biasa, karena hanya sekejap mati saja ia telah berada di hadapan bilek hut Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han. Hal itu memperlihatkan bahwa ginkang wanita cantik ini memang tinggi sekali. Lenyap suara tertawanya, terdengar senandungnya, anakku, tidurlah, tidurlah esok kau bangun untuk bergembira bermain dengan ibu, tidurlah anakku, tidurlah anakku suara wanita cantik ini halus sekali, ia pun menggerak-gerakan perlahan kedua tangannya, seperti tengah menimang-nimang anak tersebut. Tetapi bayi yang berada dalam pelukan kedua tangan wanita tersebut diam saja, dan wajahnya yang pucat itu, pias sekali. Setelah berada dekat sekali, barulah Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han melihatnya nyata bahwa bayi tersebut ternyata sudah tidak bernafas. Bayi yang digendong oleh wanita cantik tersebut ternyata hanyalah sesosok mayat bayi belaka. Bilek hut yang biasanya gemar tertawa, seketika berubah menjadi pucat dan hatinya tergetar. Sedangkan Li Su Han telah mengeluarkan suara seruan tertahan. Kedua tangannya menggandong likot saya rat-rat, yang dipeluknya dengan ketat. Wanita cantik itu masih menina bobokan bayi yang telah menjadi mayat itu, seperti juga ingin menidurkan bayi tersebut. Tidak terlihat perasaan sedih, berduka, kesal, merana, maupun perasaan lainnya. Wajahnya itu begitu pulos, hanya memancarkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tidurlah anak, tidurlah anak, engkau tidur yang nyenyak, besok engkau bangun dengan riang gembira, bermain dengan ibu, tidurlah anak dan suara wanita cantik tersebut semakin halus, tergetar, dan telah mengayunkan kedua tangan, seperti menimang-nimang mayat bayi itu, agar mau teridur. Tetapi setelah melakukan semua itu, di saat Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han tengah berdiri bengong mengawasi keadaan di hadapan mereka yang demikian luar biasa, tiba-tiba wanita cantik tersebut telah menoleh kepada Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han dengan wajah yang bengis, sinar matanya yang sangat tajam sekali, kalian datang ke tempat ini hanya mengganggu ketenangan tidurnya. Anakku mentaknya itu disertai dengan langkah kakinya yang mendekati Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han. Belum lagi Sang Cheng Sian Su dan Li Su Han menyahuti, tahu-tahu tangan kanan wanita itu telah bergerak mengebut.